Kasus senjata api ilegal disk joki Baby Faye diperiksa polisi. Baby dicecar pertanyaan terkait kedekatannya dengan seorang tersangka kepemilikan senjata api ilegal. Disk joki DJ Baby Faye diperiksa di Mapolres, Jakarta Barat sebagai saksi kasus peredaran senjata api ilegal. Baby Faye diberikan 12 pertanyaan oleh penyidik terkait hubungannya dengan seorang wanita berinisial Aka, salah satu tersangka kepemilikan senjata api ilegal. Menurut Baby Faye, tersangka Aka pernah menggunakan senjata api untuk latihan saat di Kalimantan beberapa tahun lalu. Namun ia tak mengetahui asal-usul kepemilikan senjata api yang digunakan Aka tersebut. Yang membawa senjata api sama pengeroyokan di Hotel Veranda. Hubungan Bapak sendiri sama si Tersangka Inisial A ini apa ya? Aku sebenarnya teman biasa sih, teman baik aja dulu gitu. Tapi semenjak tahun 2019 itu hubungannya kurang baik gitu aja. Tapi waktu di Kalimantan gitu. Tapi itu bukan senjatanya dia sendiri. Dia bilang itu pejokan? Tapi itu bukan punya dia yang sama saya ya. Yang saya tahu itu bukan punya dia. Saudara Baby Faye kenapa kami panggil? Karena Saudara Baby Faye sudah mengenal Saudara Aka sejak awal 2018. Jadi sudah cukup lama. Dan di sana kami tanyakan apakah yang bersangkutan mengetahui terhadap asal-asal senjata. Kami menanyakan sekitar ada sekitar 12 pertanyaan. Dan sudah dijawab dengan cukup jelas oleh Saudara Baby Faye. Sebelumnya polisi menangkap tujuh tersangka dalam kasus peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal dengan barang bukti 24 senjata api ilegal dan 12 ribu butir amunisi senilai miliaran rupiah. Polisi masih mendalami keterlibatan pelaku lain dalam kasus ini. Dari Jakarta, Miftah Hulgani, AI News, melaporkan.